Aku misalnya slimming nih sebentar ya dok aku cerita Slimming, aku tuh dari SMA karena aku tuh gemuk banget Aku dikata-katanya dibully, aku tuh selalu minum obat diet sembarangan Sampai aku lahiran Arsy, aku tuh masih minum obat diet itu Dan aku sempet kurus banget, tapi muntah-muntah, sakit dan parah banget Sampai akhirnya aku di satu momen yang kena sakit, penyakit kan gitu Jadi aku merasa kayak sehat itu mahal banget Dari situ lahiran Arsy, aku tidak secepat Arsy turunnya Lebih lama, tapi aku lebih aman Aku akhirnya mengeluarkan slimming yang aku punya sekarang Itu jauh lebih aman, tidak bermasalah Gak bikin hang, gak bikin kita jadi marah-marah Gak bikin gak pengen makan Jauh lebih aman, kenapa? Karena aku udah gak mau lagi mengeluarkan produk-produk yang gak aman Karena aku punya penyakit gitu Jadi aku dalam mengeluarkan apapun kayak kue Itu aku nyoba sampai 3-6 bulan, bener-bener enak baru aku jual Sama seperti produk skincare, kalo aku gak coba sendiri juga Gak mungkin aku jual untuk orang lain gitu loh Karena kalo aku ngerasa bagus, insya Allah artinya memang sesuai dengan pilihan aku Tinggal cocok dan gak cocok aja gitu kan Berarti lahirnya proyek ditandikan berasal dari pengalaman pribadi juga ya Bu? Betul, betul Jadi aku tuh memang SMP tuh menjadi korban bully dari mulai Karena kan lemahku tuh putih banget, bapakku juga Terus aku waktu itu karena kelahirnya putih gitu tuh pada saat aku gede Aku tuh suka kanas-kanasan apa Jadi suka dikatain, ih kok ini anaknya siapa sih gitu Kok beda sih sama ibunya gitu Untung asik putih ya kalo gak disangkap Jadi suka dikatain-katain terus aku tuh gendut banget Jadi kayak aku lewat nih awas tuh ada buntelan lewat Sampai kayak gitu loh dulu SMP Jadi aku sempet se-stress itu Jadi aku gak, aku tuh lebih ke Kadang-kadang menguatkan sesuatu tuh mengingat masalah lu Kayak aku gak pengen, ini orang harus bisa nih berhasil dengan apa yang aku keluarkan Kayak gitu loh Lebih ke sentimen, kata pengalaman pribadi Alhamdulillahnya ya, kalian bisa lihat maksudnya mulai dari produk slimming atau apapun yang aku punya Masih bertahan sampe hari ini ya gitu Walaupun bohong kalo dibilang penjualannya akan selalu stabil, bohong Di awal 2-3 tahun tuh luar biasa banget, tapi pasti akan ada yang turun Karena produk yang lain-lain kan banyak yang hadir dan berdatangan juga Tapi satu hal yang aku ingat bahwa Di saat kamu mengerjakan sesuatu yang kamu suka dan kamu paham Walaupun mungkin bukan dokter, tapi aku suka kan Aku suka, aku suka nyari-nyari tau Suka nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini Dan akhirnya passion Dan akhirnya aku tuh selalu tanya sama dokter, dok isinya apa? Kalo ini dicampur ini bisa gimana? Kalo ini gimana? Apai dokter mungkin nanya, kenapa kamu mau jadi dokter aja sih dulu gitu Karena aku tuh sedetail itu ya dok ya gitu Jadi karena passion, karena suka, dan aku juga gak mau ngeluarin mentah-mentah artis Terus ngeluarin aja produk gitu, ntar neserah orang mau beli apa engga gitu Aku paling nanti kayak gitu Aku harus mengeluarkan sesuatu yang memang enak, memang bagus dan memang bisa berhasil buat orang untuk pake Itu aja Jel, jel tuh sampe sekolah bisnis loh Jel tuh sampe ngambil nanti insya Allah kalo S1 nya selesai ngambil S2 bisnis lagi di luar Niatnya dia tuh coba ditanya, kenapa jangan ngambil bisnis? Menurusin kerjaan Bunda sama Bibi Karena dia kalo Arsy tuh seniman banget aku belum bisa liat ya Kalo Kaloli juga seniman banget Kalo Arsyah tuh Belum keliatan ya Masih tuh anak masih Masih kadang nyanyi Belum terlalu keliatan Tapi Arsyah itu aku hamil 9 bulan Di saat aku lagi ngambil S2 di BINUS Aku lagi ngambil S2 Aku inget banget tuh setiap kali aku belajar apa Perutnya gerak-gerak Dia kayak nendang-nendang Mungkin dia kan juga jadi pebisnis Karena aku kan dulu sekolah S1 nya politik ya dong S2 nya tuh bisnis Jadi gak ngerti banget sama bisnis Jadi belajarnya tuh bener-bener Nah Arsyah tuh mungkin aja Karena ngambil dia waktu aku ngambil sekolah Tapi Arsyah kabarnya ingin menjadi ustazah bener gak? Aku tuh gak pernah melarang atau Apa namanya Mengatur anak-anak itu harus menjadi apa Baik dulu waktu menyambungkan Mendidik Aurel dan Arsyah juga gak pernah Aurel mau jadi apa Kita ikutin aja gitu Arsyah juga dia mau kemana kita ikutin Baik itu nanti Arsyah Ya kalau memang dia mau jadi penyanyi dan ustazah Ya kalau memang sampai besar itu yang dia inginkan Ya kita harus terlupungan itu suatu Suatu cinta-cinta yang kuliah Gitu loh Cuma Alhamdulillah Arsyah sekolahnya sekolah agama di Al-Jabar Jadi memang berbeda dengan Arsyah Arsy di Al-Jabar dan tidak pernah Dari dia kecil sampai SD sekarang di Al-Jabar Karena di Al-Jabar tuh Sekolah yang Satu-satu ayat-ayat Al-Quran tuh dibedah Bukan hanya kamu tuh harus bisa baca Quran Tapi gak ngerti apa-apa Yang aku suka dari sekolah sekarang tuh dibedah semua Jadi Arsyah tuh jauh lebih pintar daripada aku Kadang dong Bunda ini tuh kan kayak gini Bunda itu kayak gitu Aku kayak Oke Bunda aku kan gak pernah sekolah ini Dia sekolah sekolah umum kan Kalau dia kan sekolah Islam Jadi dia jadi lebih paham gitu Dan Kita terus kalau memang dia bawa katanya disana Ya kita dukung terus Arsyah dan Jill Arsyah tuh belum keliatan sih mas Lebih ke musik Atau lebih kemana tuh sebenernya Arsyah belum keliatan Anaknya masih kecil Tapi nyanyinya tuh udah pake hati Dan selalu nyanyi lagu bunda wa ayahnya Gapernah nyanyi lagu orang Jadi nyanyi lagu ya lagu ini lagu itu Tapi dia nyanyi itu kayak pake hati banget gitu Tapi Belum keliatan Tapi cita-cita dia gak berubah nih kecil Pengen jadi presiden Dan lantara tuh gak berubah Gapernah tiba-tiba jadi menyanyi gitu Kayak ayah engga Arsyah menjadi apa? Presiden dan tentara Gitu Jadi itu gak pernah berubah Harsi juga gak pernah berubah Penyanyi dan ustazah Jadi anaknya tuh Anak tuh buat tipe yang kayak Ntar pengen jadi ini jadi itu Jadi di situ aku liat Kalau dulu kan kita Pengen jadi dokter Jadi ini jadi ini Gak berubah ya dong Dokter tuh kecil gitu lho Iya bener Kan pengen jadi dokter Dokternya penyanyi lho Jadi ini kita Dokternya penyanyi Baru-baru singjol juga Wow Banyak belajar Kita kolaborasi ya dong Ya Ya Kita akan bikin dua tim Bukan sama-sama lagi Bukan sama-sama lagi Ya Kita bisa punya lima menit lagi Dok Bunda Bunda Aku cantik banget gitu Tapi kalau akunya gak pake yang ketutup Dia ya Dia cantik gitu Tapi kalau Arsy Aku ketutup Kebalik Dia cantik Akunya agak begini Udah cantik banget gitu Beda-beda konsep Ini anaknya aku juga Masih dengan si Arsy Yang umur segitu Apalagi sekarang kalau li Berejek tuh Dia udah kiblatnya Malah kaloli banget Jadi kemarin aku cuma ke mall Ngajak dia Terus dia dipake cara pendek Sama susnya Dia kayak gini Terus panjang jalan Dia kalau mas sus udah deh Bisa-bisa dia jangan di Ya maksudnya pake yang dia nyaman Kayaknya anak ini memang Dari kecil sudah agak Maksudnya sudah benar-benar berbeda ya gitu Tapi pernah menunjukkan satu ke satu Tahun-tahun saja gak sih Yang pengen jadinya gitu Arsy tuh Pokoknya kiblatnya itu Kalau yang begitu-begitu Hanya Aurel Dan oma-omanya Ibunya Mas Anang dan Grandma Jadi dia selalu kayak Cantik deh Kalau berhijab tuh kayak Oma sama Grandma Dia gak punya Dia mungkin belum berarti Ustazah gitu ya Jadi kiblatnya tuh Masih ke orang-orang terdekatnya gitu Dan kalau Aurel sendiri Sekarang akan kita berlipas Tadi ini ngepen dia Karena Abang lagi Apa namanya Lagi Ke Solo ya Terus Rafa nginap sama kita Terus nanti akan dateng juga Dia support banget Pokoknya Apapun Di keluarga kita tuh Semua kita selalu Mengerapkan Saling support satu sama lain Tuh Gimana sekarang? Tapi apa nih Tidak bulannya itu? Masih 3 bulan lagi Mbak Masih 2 bulan lagi Baru 4 bulanan Bulan lalu Cuma ya gitu Bunda gak boleh Bunda pengen pergi ya kak Aku pengen keluar gitu Gak boleh Gak Nanti ribet kalo dicari-cari Kalo mau ngamain-ngamain Bunda disini sampe aku lahiran Terus aku bilang Nanti abis lahiran tuh Pasti berubah lagi Bunda sini sampe anaknya gede gitu Karena kan namanya dia belum pernah Hamil ya Pasti kan Dia menanyanya kan ke orang tuanya Ke bundanya Ke miminya Ke mungkin ke umi Ya kan Hanya ada 3 orang yang bisa direcokin Apa dia untuk nanya-nanya kan Jadi ya kalo aku pergi Dia udah Supaya gak boleh pergi Ya mana-mana Seti aku minggu depan mau bikin video clip Ade-adeh gak usah ikut Udah bunda jalan lama-lama Gitu lucu deh Tapi bunda sini lebih protect juga gak sih Maksudnya dia Pasti lah namanya kita orang tua Semua disaat anak lagi hamil Apalagi anak-anak Cucu pertama ya Pasti protect Tapi aku selalu kayak Waktu aku hamil tuh kan santai banget juga Di saat kita di stressin Gak boleh gini gak boleh gitu Tuh malah jadi stress lho Jadi kalo aku sih lebih mau bilang Kakak jalannya hamil yang happy Jangan sampe Ah gak boleh gini gak boleh gitu Tau batasan aja kok Kan segala sesuatu yang berlebihan juga gak boleh ya Semua harus yang cukup aja Jadi Dikasih tau yang gitu dia lebih enak gitu Kayak bunda aku makan ini Ya udah dikit aja Aku makan ini dikit aja gitu Tapi ya gak apa-apa Aku juga waktu hamil Arsia-Arsia Anaknya sehat-sehat aja Makanya juga emak yang Wah harus ini harus itu Yang penting ya Ada beberapa yang kayak Makan tiram apa Kerang-kerangan Aku tuh gak boleh ya Karena itu gak boleh buat ibu hamil Bener gak dong? Kalo dokter kecantikan paham kan? Kalo dokter Tegan-tegan Tegan-tegan Gitu Gitu Ada lagi yang mau ditanya Itu aja yang penting Pokoknya bukan panggilannya yang penting Itu yang penting Anaknya Sehat Lengkap Lancat Persalinannya Sehat mama-papanya Itu aja yang paling penting sekarang Kita gak mikir emang kesana-sana dulu